Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian carikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodoh Capricorn di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha pencipta Oke disini kartu tarot sudah kita sapel kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai ini menarik energi kamu teman-teman ya dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan di sini ada Ace of Wands nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan betapa sulitnya kamu selama ini untuk mencapai sebuah tujuan ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang betapa sulitnya kamu selama ini untuk bisa memanifestasikan impian kamu impian besar kamu selama ini yang di mana memang kamu selalu menemukan sebuah kesulitan disitu ya tetapi memang yang namanya sebuah keberhasilan ataupun sebuah tujuan yang ingin dicapai tentunya membutuhkan sebuah perjuangan banget itu loh teman-teman ya yang namanya ingin sukses dan berhasil tentu harus dibarengi dengan kerja keras yang lebih kerja cerdas ikhtiar doa kiakinan kesabaran mindset banyak sebenarnya dari mana itu datangnya ya itu sebenarnya dari diri kamu teman-teman ya bukan dari orang lain diri kamu lah yang menciptakan kesuksesan kamu sendiri bukan orang lain mungkin orang lain hanya memberikan sebuah jalan solusi penyemangat ya karena sejatinya yang bisa memberikan sebuah kesuksesan ya memang harus diri diri kamu terlebih dahulu teman-teman ya paling tidak mau terus berupaya lah bangkit itu sih ya jangan karena adanya satu dua permasalahan lantas kamu menyerah pasrah teman-teman oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada knight of sports nah hadirnya kartu kedua ini ya cukup terlihat sebenarnya semesta ingin kamu terus berjuang semesta ingin kamu terus melakukan hal-hal yang terbaik agar kamu mendapatkan hal yang terbaik ya perjuangan yang kamu lakukan saat ini sebenar-benar sedang dilihat oleh Tuhan oleh semesta teman-teman seberapa besar perjuangan dan kerja keras yang kamu lakukan pasti ini akan menentukan sebuah hasil yang bakal kamu terima meskipun memang aku akui disini kamu cukup merasakan sebuah tekanan dan beban kehidupan yang cukup berat tetapi yakin dan percayalah jika kamu disini berhasil melewati segala sesuatunya maka kamu akan lebih apa ya teman-teman bangga terhadap diri kamu sendiri bangga kamu karena kamu bisa melewati segala sesuatunya dengan baik dan bahkan bisa sukses dan berhasil dan mencapai sebuah tujuan besar itu sih next kemudian disini ada the lovers disini kamu harus berhati-hati mungkin hal yang pertama kamu lakukan adalah jangan salah memilih orang untuk menjadi partner ya bisnis kerja apapun itu pasangan karena selama ini masalah yang kamu hadapi sering sekali terjadi karena adanya orang-orang yang bermanipulatif orang-orang yang selalu manpatin kamu sudah kamu dalam kondisi susah dimanpatin lagi teman-teman ya sehingga memang disini kamu harus bisa lebih apa ya percaya sih terhadap kemampuan kamu sendiri teman-teman karena dibalik sebuah kemampuan yang kamu miliki inilah yang akan menghadirkan melahirkan adanya sebuah keberuntungan bagi kehidupan kamu pastinya ya sebuah keajaiban kemudian nah disini ada queen open talkless teman-teman ataupun ratu koin sebagai energi penutup tentu ini sebuah energi kemenangan bagi kamu keberuntungan kebahagiaan bagi kamu secara visualisasi cukup terlihat disini kamu akan memperoleh rezeki gede nih hidup kamu akan lebih mapan lebih nyaman dan bahagia gitu loh ya meskipun masih ada beberapa mimpi-mimpi yang belum tercapai ataupun doa-doa yang belum terkabulkan tetapi ya step by step deh yang pertama hidup kamu lebih mapan dulu hidup kamu dipenuhi dengan rezeki-rezeki yang lancar ya setelah hidup kamu lebih tersusun rapi lebih baik maka ya kedepannya next kamu bisa mencapai yang lain gitu sih teman-teman ya pada intinya syukuri apapun yang Tuhan berikan pada diri kamu kita akan melihat nih kemudian ya kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada The Tower Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Capricorn ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kehancuran, pengkhianatan, konflik, masalah besar ya kemudian ini juga menggambarkan tentang sebuah kekecewaan, kebangkrutan ya pokoknya hal-hal yang memang bersifat kritis pada akhirnya dan yang memang aku akui pula sebelum kamu merasakan sebuah masalah-masalah besar ini hingga membuat kamu merasakan sebuah kerugian-kerugian besar secara finansial materi dan non materi bahkan teman-teman ya kehidupan kamu memang sangat luar biasa sebenarnya sudah cukup meningkat sangat baik nih karena datangnya orang-orang yang bermanipulatif ditambah lagi karena kamu terlalu ceroboh mudah percaya ya kita anggap deh ini masalah ini terkait dengan orang-orang yang menipu kamu kamu banyak duit disini sebenarnya kamu ingin bisa lebih sukses ingin bisa lebih berhasil tetapi kamu bertemu dengan orang yang salah ya mungkin kamu mempercayakan uang yang kamu miliki untuk dikelola orang lain dengan mungkin sebuah keuntungan yang tidak masuk di akal ya yang terlalu menghiurkan sehingga kamu terboda tetapi pada akhirnya apa ya kamu ditipu disini teman-teman kemudian disini ada the star ya segala sesuatunya benar-benar harus kamu prediksikan sih sebenarnya teman-teman ya harus kamu logikakan lah masuk di logika kamu gitu loh ya agar apa ya agar jangan sampai terjadi terulang dan jika memang belum terjadi maka ini dapat diminimalisirkan ya teman-teman ya untuk sukses dan berhasil itu lebih baik kamu mengandalkan percaya aja deh sama diri sendiri teman-teman gak perlu percaya orang lain ya dalam konteks mungkin di dalam memegang keuangan kali ya mungkin di dalam bekerja sama di dalam hal-hal yang lain ya silakan tetapi yang namanya uang uang dan uang ini dapat membutuhkan mata orang lain dan bahkan mata hatinya teman-teman ya sehingga disini sering sekali terjadi sebuah penibuan kemudian disini ada the star ya ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan bahwa tentang sebuah kebangkitan awal dari perubahan yang akan membawa hidup yang lebih sejahtera artinya disini kondisi keuangan kamu akan mengalami sebuah peningkatan kembali kebangkitan kembali setelah mungkin terburuk karena ditipu karena bangkrut ya disini kamu akan bangkit kembali teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada five of pentacles teman-teman nah disini memang apa ya kamu harus lebih berhati-hati sih ke depannya jangan sampai kecerobohan ini kembali membuat kamu terburuk kembali membuat kamu hancur kembali membuat kondisi keuangan kamu berantakan karena apa ya disini memang kamu harus lebih tegas sih kali ini kamu harus lebih tegas kamu harus menunjukkan jadi dirimu yang sebenarnya teman-teman ya jangan lembek nih kamu sebenarnya memiliki sebuah apa ya kamu adalah seorang tipikal yang memang sangat keras sebenarnya keras dalam hal memang ya untuk menjaga diri memprotek dari orang-orang jahat orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu ya karena apa ya karena disini sebenarnya kamu bisa lebih sukses dan berhasil dengan kemampuan yang kamu miliki ini ya nah artinya memang disini kondisi keuangan kamu akan kembali mengalami sebuah kelancaran dan kelancaran teman-teman ya kemudian pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah rumah tangga nih terlebih dahulu dan pada kartu yang pertama disini ada S-Optentocles teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa setelah melewati hal-hal yang cukup menyakitkan di dalam kehidupan rumah tangga kamu baik sebuah masalah kehidupan sosial konflik ya pada akhirnya kamu akan segera sampai ke depan gerbang kesuksesan kamu teman-teman sebuah kebahagiaan sudah menanti kamu di depan kesabaran kamu selama ini di dalam menghadapi segala hal tidak akan sia-sia ya next nah sebuah kehidupan yang akan dipenuhi dengan berbagai keberuntungan banjir keberuntungan hidup yang lebih mapan hidup rumah tangga yang lebih harmonis impian tercapai ya pokoknya banyak banget sih keberuntungan yang bakal kamu terima disini teman-teman ya disini segala sesuatunya masalah-masalah yang terjadi telah berhasil kamu taklukan kamu lewati dengan baik dan pada akhirnya kali ini kamu akan menang teman-teman ya kali ini Tuhan akan memberikan sebuah hadiah kejutan hal-hal tak terduga bagi kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn kemudian kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran dan pada katu yang pertama disini ada fake of sports nah sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan berpacaran teman-teman Capricorn ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah apa ya teman-teman mungkin ini lebih terhadap sebuah hubungan yang dinikmati ya sebuah hubungan asmara yang memang saat ini sedang dalam fase yang terbaik kamu cukup menikmati sebuah hubungan ini ya selain dia perhatian mungkin ya penyayang selalu ada untuk kamu kemudian kebutuhan kamu selalu dicukupi oleh dia gitu sih ya sehingga apa ya sehingga kamu merasa cukup terlindungi kamu merasa cukup nyaman bersama dia oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada fake of sports teman-teman nah disini yang namanya sebuah hubungan yang sudah nyaman ya pasti kamu ingin hubungan kamu bisa berlanjut lah ya ataupun memang saling sama-sama ingin memiliki masa depan yang indah nih ya lebih indah lebih jelas dan lebih berkomitmen sih nah dari ketiga kartu ini aku rasa memang potensi dan peluang kamu untuk lebih berkomitmen ya menjalin sebuah hubungan yang lebih serius ini cukup terlihat sih teman-teman dan seterusnya mungkin apa ya tergantung dari kamu masing-masing sih bagaimana kamu nantinya teman-teman karena yang namanya sebuah hubungan pasti terjadi sebuah masalah konflik ini pasti bakal terjadi teman-teman dan sebuah kesabaran yang memang harus kamu miliki itu sih ya sebuah kesabaran kemudian sebuah komitmen yang benar-benar harus terjaga dengan baik teman-teman karena apa ya tadi aku melihat sih sebenarnya seperti ada orang-orang yang ingin mendekati kamu ataupun pasangan kamu itu sih ya mungkin itu sebuah ujian yang memang cukup berat sebenarnya kemudian poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jumlah single mom dan single dad nah disini ada egg of cups ataupun delapan cangkir teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kekecewaan yang saat ini kamu rasakan nah sebuah kekecewaan yang saat ini kamu rasakan tentu ini berkaitan tentang sebuah historis kehidupan kamu selama ini baik di dalam kehidupan asmara pekerjaan dan usaha kamu ataupun kehidupan rumah tangga keluarga kamu nih mungkin kamu kecewa dengan orang-orang yang berada di sekitar kamu dan disini pula aku melihat kamu sedang berusaha untuk keluar sebenarnya kamu berusaha untuk menyelesaikan semua masalah-masalah tersebut dengan baik dengan lebih bijak kemudian pada kartu yang kedua disini ada Ace of Cups nah memang terlihat cukup berat jika dirasakan yang namanya masalah tersebut tetapi jika kamu tidak merasakannya ya kamu cukup menikmati aja deh ya kamu tetap terfokus terhadap sebuah tujuan itu sih yang paling terpenting agar beban ataupun masalah tersebut tidak dapat kamu rasakan gitu loh teman-teman ya tidak terasa banget gitu loh agar apa ya agar ya segala sesuatunya terlewati dengan baik karena disini kamu akan memperoleh begitu banyak keberuntungan ya banjar keberuntungan nih lagi dan lagi aku melihat ada sebuah keberuntungan yang bakal kamu terima kamu peroleh mungkin di lain sisi aku melihat ada sebuah keberuntungan yang akan datang terkait dengan kondisi keuangan nih ya keuangan kamu akan sangat lancar sangat berlimpah kemudian mungkin juga terkait dengan judul kita akan mengetahui dari kartu berikutnya nah disini ada king of wands aku melihat bahwa kamu akan bertemu dengan orang baru ya seseorang yang memang sangat dewasa yang mapan bertanggung jawab teman-teman ya tentu memang aku akui disini secara kedewasaan ya tidak harus dari usia sih sebenarnya teman-teman ya mungkin juga ada karena usianya yang memang sudah lumayan tetapi dia sangat dewasa dia adalah seseorang yang tepat untuk kamu nantinya teman-teman ya aku melihat dan aku merasakan energi ini akan sudah terjadi sih dalam waktu dekat ini kamu akan segera bertemu dengan dia oke next yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang dan disini ada king of cups teman-teman atau raja cangfir nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan energi asmara teman-teman Capricorn yang sedang PDKT ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa saat ini kamu sudah bersiap sebenarnya untuk menjalin sebuah hubungan asmara yang lebih berkomitmen tentu siapapun orangnya yang sudah mapan memiliki pekerjaan yang tetap ya sudah dewasa ya sudah umurnya sudah cukup teman-teman dan mungkin sudah bosan sendiri ingin bahagia ya wajar sih ingin segera bertemu dengan seseorang yang lebih berkomitmen yang lebih dewasa juga yang lebih serius ya kemudian kita akan melihat dari energi dia nah disini ada 3 open totals teman-teman mungkin apa ya yang aku lihat disini sih hampir sama dengan kamu dia juga memiliki sebuah harapan bahwa kali ini ya kalau bisa jika terjalin sebuah hubungan ya mungkin bakal segera serius gitu loh ya dan disini juga dia berharap banget untuk segera menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu karena apa ya karena mungkin dia menilai kamu sudah rewasa sudah matang ya teman-teman dan orang yang tepat mungkin ya nah disini selain itu aku melihat bahwa kamu sudah saling mengenal sebenarnya ya kamu sudah saling mengenal banget nih mungkin dia adalah teman kerja kamu teman satu desa kamu ya satu kampung kamu teman-teman satu kota ya pokoknya seseorang yang memang kamu kenal ataupun orang yang apa ya mungkin teman kecil kamu nih teman masa kecil kamu yang kembali bertemu sehingga disini terjadi yang bisa juga karena apa ya CLBK sih ya cinta lama yang belum kelar teman-teman akhirnya dipertemukan kembali dan disini terjadi sebuah kemistri yang sangat positif teman-teman oke next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn di hari ini lalu 12 tanggal lahir berapa saja nih teman-teman yang akan keluar pada kesempatan kali ini dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus oke nah yang pertama ada tanggal 3 dan tanggal 17 kemudian disini ada tanggal 26 dan tanggal 4 kemudian tanggal 18 dan tanggal 21 next tanggal 9 dan tanggal 23 kemudian tanggal 2 dan tanggal 12 dan yang terakhir disini ada tanggal 25 dan tanggal 15 teman-teman maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh